Terima kasih yang udah ngeklik video ini Dan jangan lupa untuk di subscribe Biar aku makin terkenal Dan jangan lupa kalo misalnya ada iklan Jangan di skip ya biar aku makin kaya Thank you Sudah sukses gitu kan Sudah oke Kali ini nge-react berita Dari Kompas.com lagi Ini kejadiannya masih di 2019 Dan bulan Desember juga Ini 21.12.2019 Tapi gak ada nih nama judul analisnya gak ada Dan judulnya adalah viral Kenapa sih orang Kompas Kenapa suka bikin viral ini udah 2 berita Sama berita yang sebelumnya Itu tulisannya viral anjing Buat apa? Lu clickbait banget bang set viral-viral Viral Pria pamer alat kelamin di Bekasi Polisi telusuri pelaku dari plat nomor kendaraan Nah Ini gue sering banget Bukan sering ya Maksudnya beberapa kali Gue bawain berita yang kayak gini nih Yang dia nunjukin alat kelamin lah Karena Gue dulu punya Jadi guru gue jaman SMA Dia pernah cerita Dia mengalami seperti itu Dan Wow itu psycho sih Lu hypersex kelewatan sih Menurut gue kayak gitu Lu sangnya boleh Tapi lu harus tau cara melampiaskannya yang baik dan benar Entah lu nyewa jablai kek Entah lu coli kek Itu lebih baik dibandingkan lu harus kayak gini Karena ini jatuhnya ekshibisionis Gitu loh Terus Dan ada videonya juga Kalian bisa liat di instagramnya At bekasi Underscore 24 Underscore jam Atau kalian bisa nonton disini nih Di beritanya ini Di webnya Nanti kalian cek aja sendiri lah ya Terus katanya unggahan tersebut Telah ditonton 70 ribu kali Tapi sih Jadi si videonya ini Si cowo naik motor ya Terus ngeluharin tititnya gitu ya Tapi disensor gitu loh Kayak gitu loh Jadi ya mungkin Memang si cowo ini Kebelet sange kali ya Dan katanya lokasinya Memang di Bekasi Dan si polisi ini lagi nge-tracking Ini siapa orangnya Ya harusnya sih udah bisa cepet ketangkap ya Karena polisi kan biasanya gampang Untuk nyari orang ya Dan ini beritanya cukup singkat juga sih Dan gue cuma bisa bilang nih ya Untuk para perempuan di luar sana Hati-hati Pertama gue coba bisa bilang hati-hati Gue pernah nonton di konten siapa Katanya dia Kalo misalnya Lu ngeliat hal seperti itu Tiba-tiba nunjukin Ketawain aja Di konten MLI Yang sama Cewek stand up comedian Cuma gue lupa Kalo lu ngeliat Ada hal yang kayak gitu Tiba-tiba ada cokok Naik motor Terus ngeluarin Titit gitu ya Ya udah lu ketawain aja Dia akan malu sama lo malunya Dibandingkan lu jijik Lu apa Karena itu Pleasure buat dia Maksudnya Kesenangan buat dia Tapi Lu ketawain kek Lu kata-katain Lu kata-katain kecil kek Atau apalah gitu kan Itu dia akan malu banget Akan jadi malu Sangat sih Nah makanya Hal-hal yang kayak gitu Harus bisa Tentanggulangi Dan inilah pentingnya Sex education Gitu loh Jadi Kalo yang konten kemarin Gue ngebahas Industri seks Yang ini gue Sex education Dua hal itu Itu bekerjanya paralel Barengan Ada industri bokep Tapi harus ada Sex education Itu yang terjadi di Amerika Apakah di Amerika Yang industri pornografinya Gede Dan seks educationnya Gede Akan jadi Banyak tiba-tiba Aborsi Enggak Orang-orang malah jadi mikir Apakah kalo dilegalkan Semua orang jadi nonton bokep Enggak Sama kayak judi Apakah kalo judi Dilegalkan Semua orang jadi ngejudi Enggak Karena belum tentu Bikin pajak Bikin tarifnya mahal Enggak semua orang Akan menjudi Hanya orang-orang tertentu Dari kalangan-kalangan Yang mungkin mampu Gitu Dan dia mau judi Apakah semua jadi ngejudi Kan enggak Sama kayak Ya kalo ganja beda cerita ya Kalo ganja mungkin Di Indonesia beda cerita Cuman kalo hal-hal yang kayak gitu Yang kayak Prostitusi Apakah kalo prostitusi Dilegalkan Semua orang jadi Berbondong-bondong Gitu ya Ngewek Enggak Buktinya Nightclub Itu masih ada Cewek-cewek booking order Itu masih ada Model-model yang bisa di booking Itu masih ada Cewek-cewek yang masih jualan Di twitter Itu masih ada Kenapa gak di berantas Yang kayak gitu juga Kenapa cuman Kayak pornografi Hal-hal yang kayak gini Yang receh-receh aja Kenapa gak Dibikin sex education Kenapa gak Gak diperjelas Masalah Peraturan industri bokep Kayak gitu-gitu sih Maksud gue Kenapa sih gak bisa Ngeliat sampe titik itu Dan mungkin Video gue kali ini Kayaknya segitu aja Udah lumayan Karena ini berita juga cukup singkat Ya cowo Nunjukin titik Ya sebenernya Menurut gue juga gak biasa Cuman Ya kalian Sebagai warga negara Indonesia Harus siap Karena ekshibitionus Emang parah sih Cukup di Indonesia Cukup parah Gue juga pernah bikin film Tentang itu Dan Segitu aja dari gue Terima kasih yang udah nonton Dari awal sampe akhir That is all See you later Dari awal sampe akhir